Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, kali ini kami akan bertanya kepada guru kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kami yang ada di sini. Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih terjadinya sakit pada seseorang itu? Kalau kita mau lihat dari sisi syariat ya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbil Alhamdulillah. Proses terjadinya sakit itu tidak serta-merta Allah itu menghukum seseorang langsung dengan sakit. Tidak seperti itu. Itu sudah diceritakan di dalam Quran oleh Allah Ta'ala. Cuma memang harus kita belajar. Banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya tidak tahu bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah, bukan cuma masalah sakit ya, juga sudah diceritakan dalam Quran. Cuma memang kita harus belajar. Nah, munculnya terjadinya sakit itu jelas harus jelas. Dasar dalilnya apa? Jelas itu. Jadi pegang hayat tersebut. Dan diceritakan artinya bahwa, Dan apa saja musibah yang engkau terima, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau musibah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak enak. Oh, iya. Kalau buah tangan yang berhubungan dengan tidak enak, berarti buah tangan itu pekerjaan. Sesuatu yang kita kerjakan. Sesuatu yang kita lakukan. Kita lakukan itu bukan hanya nyuri, mulut itu melakukan kalimat-kalimat dolim, itu juga perilaku kita. Otak kita seuzon kepada orang lain, atau seuzon kepada diri sendiri, itu juga perilaku kita. Jadi, yang harus kita ketahui bahwa, ayat ini menceritakan musibah, kemudian dengan perbuatan tangan kita. Nah, berarti kalau musibah itu banyak, entah itu kesandung, entah itu kecedut, entah itu ditabrak, entah itu serempetan, entah itu sakit. Nah, itu disebabkan dari buah tangan kita, berarti ada dosa yang sangat sering kita lakukan, dan terus-merus kita lakukan, tanpa kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini beda dengan, maaf Pak Ustadz, beda dengan musibah bencana alam, atau kejadian banjir, ini beda Pak Ustadz ya? Hampir sama, hampir sama, sebenarnya hampir sama. Jadi, patokan itulah, kenapa itu musibah dari perbuatan tangan? Dijelaskan di ayat lain, dan apa saja nikmat yang kau terima, itu dari sisi Allah, berarti dari Allah yang memberi, menguji langsung Allah nikmat, dan apa saja musibah yang keterima, itu dari perbuatanmu sendiri. Itu sudah jelas. Jadi, sesuatu yang tidak enak, insya Allah berarti dari dosa kita. Itu awal. Tetapi, dari yang seperti ini, banyak orang-orang Islam yang tidak mau mengakui. Banyak sekali orang Islam yang tidak mau mengakui. Kalau tidak mengakui, insya Allah seperti, dia berpaling terhadap ayat itu. Kalau berpaling terhadap ayat itu, dia akan dikatakan oleh Allah Ta'ala, kafaroh. Seperti itu. Kenapa? Kenapa? Jelas, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah, mengerjakan apa dalam Quran. Taat pada Rasul, mengerjakan dalam sunnah. Fa'in tawalau, jika engkau berpaling, berarti ayat ini untuk orang Muslim. Orang Islam. Jika engkau berpaling, dulunya lurus. Ngaku iman. Ngaku Islam. Tapi dia berpaling, ayat-ayat Quran ada dia palingin, dia tidak mau nerima. Fa'inalloha layuhibul kafirin. Maka sejujurnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafaroh. Seperti itu. Jadi, harus hati-hati. Jadi, kita harus benar-benar mau menerima isi Quran. Totalitas. Yang menjadikan kita tidak cocok dengan ayat tersebut itu hanya nafsu dari setan sebenarnya. Merasa tidak cocok. Terima saja. Itu dari Allah. Itu adalah penjabaran dari iman. Menerima Quran, bukan Quran ini kita terima. Semua ayat-ayatnya kita terima. Bukan Quran-nya yang kita terima. Ayatnya enggak. Bukan seperti itu. Nah, inilah yang lalai. Bagi orang-orang Islam. Itu banyak yang lalai di titik ini. Makanya harus hati-hati. Belajar benar-benar. Nah, sakit inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena perbuatan dosa. Contoh, saya kasih contoh. Pak Mania. Orang itu kan banyak nih di Youtube. Di medsos. Ngomong melalui tangan memaki-maki itu. Itu kan sebenarnya analogi memaki dia itu dengan mulutnya. Nah, tapi dia salurkan lewat tangan. Dia salurkan lewat tangan. Itu kan memaki. Bisa dibaca. Iya. Nah, orang seperti itu kalau di medsos. Kalau dalam sehari-hari, sama. Orang-orang yang kalimatnya ini kasar. Egois. Arogan. Kaku. Emosional. Mulutnya itu. Nah, suatu ketika atau banyak ketika dia hampir setiap bulan sekali selalu sariawan. Ya, normal. Karena itu berhubungan dengan mulutnya. Walaupun lewat tangan itu. Walaupun lewat salah satunya lewat tangan. Seperti itu. Jadi, oh ini orangnya diem, dia tidak banyak ngomong. Mana ada orang diem sariawan? Tidak ada. Coba kalau dia ngomong. Dengerin aja kalimatnya. Tidak enak di telinga. Loh kan sama. Walaupun dia pendiam, tapi pada saat dia bicara, tidak enak di telinga. Sama itu namanya. Jadi Allah itu tidak menilai diamnya. Allah itu menilai jika seseorang itu berbicara, manfaat tidak. Satu, bagi dirinya. Yang kedua, bagi orang lain. Kan begitu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan banyak bicara. Ya, memang kalau orang banyak bicara, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena banyak ngarangnya nantinya. Kamu memanyang rayu orang. Kamu namanya ngerayu kan, akhirnya akan ngomong kemana. Seles itu. Seles apa sih? Seles diri. Langsung kejawab. Jangan dipanasi. Saya langsung menjawab. Seles apa sih? Seles diri sendiri. Maksudnya, pamer dirinya sendiri. Nah, ini seperti itu. Jadi, seseorang itu tidak paham yang dia lakukan. Orang itu selalu suzan kepada dirinya. Suzannya gimana nih? Saya kasih contoh. Wah, kayaknya saya gagal. Saya tidak mampu. Wah, kayaknya saya itu sarjana tidak bisa. Wah, kayaknya ini tidak manfaat. Saya hidup. Kan gitu. Kalau dia mikirnya itu terus, beberapa bulan bunyi di sini. Kamu tidak akan berhasil hidup. Sudah mati saja. Bunyinya begitu di sini. Dari mana itu? Sebagian orang bilang itu jin. Boleh. Kalau saya mah boleh kan. Tapi dari mana kamu bisa tahu itu jin? Karena ada yang ngomong di sini. Oke. Cara nganalisanya gimana? Tidak bisa. Karena dia hanya ngarang-ngarang. Nah, kalau di sini diceritakan. Itu karena suzan terhadap dirinya sendiri. Kalau mamanya dia, waduh saya sebagai istri. Saya tidak manfaat. Tidak berharga di hadapan suami. Wah, berarti saya gimana ya? Hidup juga kayaknya enggak ini, enggak ini. Akhirnya bunuh diri aja. Enak kok gitu. Akhirnya itu. Itu yang namanya skisofrenia. Atau dokter di Indonesia menamakan halusinasi. Itu tidak ada obatnya di dunia. Hanya cuma obat penerang aja. Selama hidup dia harus minum obat itu. Nah, itulah salah satu munculnya penyakit. Itu ya dari perilaku seseorang tersebut. Kalau seseorang, umpamanya. Dia kalau dinasihatin orang tuanya. Nak, kamu itu begini. Menurut sama orang tua. Jangan semua umur sendiri. Balapan di sana. Atau kamu kalau jengkel marah sama bapak atau sama ibu. Pergi naik sepeda motor. Ngobot. Sampai ayam tetangga kemana. Sudah tiga kamu tabrak mati mamanya. Kan gitu nih. Tapi malah marah kan gitu. Kasih tau jangan kalau kamu itu begitu. Besok itu rezekimu seret sama Allah Ta'ala. Wah, ngomong enggak karu-karuan. Malah nantang. Nah, suatu ketika anaknya dinasihatin itu. Ditabrak sama kendaraan atau mobil. Kakinya kiri patah. Normal, Allah saya bilang. Normalnya kenapa? Kaki itu dipergunakan untuk menyangga badan. Kaki itu untuk melakukan kehidupan. Tetapi si anaknya dinasihatin selalu melawan. Tentang kehidupan. Dinasihatin tentang kehidupan oleh orang tuanya. Selalu melawan. Ya, akhirnya ditabrak kakinya patah. Ya, normal. Ya, itu cara Allah. Nah, dia orang enggak pernah tahu. Orang taunya, orangnya kayaknya diem. Enggak taunya dia kayaknya diem di mata dia. Mata malaikat ya enggak. Ini orang ngawur terus nantiasa. Jadi kalau Allah memberikan musibah kepada seseorang itu. Insya Allah sudah tepat. Enggak akan salah. Cuma kalau kita melihat ya. Kasian ya boleh. Kita istifah agar kita tidak seperti itu. Boleh. Seperti itu. Didoakan agar dia dosan diampuni. Boleh. Seperti itu. Nah, inilah perilaku-perilaku yang dilakukan itu. Seperti itu. Tapi kalau mamanya nyuri. Nah, kalau nyuri beda lagi nih. Kalau nyuri itu nanti yang di... Di... Apa namanya? Yang diberikan. Ya, hasilnya. Musibahnya. Belum tentu. Kalau nyuri itu musibahnya dalam bentuk perutnya melembung. Atau kemudian sakit-sakitan. Ya, bisa aja seperti itu. Tapi paling tidak nanti di akhiratnya. Itu akan diguyurkan besi panas di perut. Seperti itu. Di dunianya belum kelihatan ya? Di dunianya sampai sekarang belum kelihatan. Karena saya tanya momennya. Tung, di reksimu ada yang perutnya melembung? Belum. Mati aja dia. Kan gitu. Tapi kebanyakan sakitnya maaf. Ya, yang kayak jantung. Terus. Gula yang seperti-seperti itu. Oke, saya jawab sekarang. Jantung. Pada saat dia memerintahkan sebagai direktur. Dia penuh dengan tekanan dan emosi. Rata-rata. Rata-rata. Makanya kena jantung. Atau siapa lagi? Gula. Gula itu merasa masukannya dianggap itu yang paling benar. Iya. Nah, jadi kalau anak buahnya nggak nurut ya dia marah. Nah, itu gula. Itu nggak harus direktur. Orang biasa aja bisa. Jadi kalau udah punya masukan itu udah. Wah, kamu tuh dikasih tau ngeyel. Padahal dia itu masukannya. Lek. Biasa saja. Tapi ya begitu. Makanya gula itu tidak hanya dimiliki oleh direktur. Tapi orang lain juga iya. Bisa jadi. Orang yang merasa masukannya, nasihatnya, dianggap dia itu benar, siap-siap punya penyakit gula. Seperti itu. Pak Ustadz, kalau saya dengar dari tadi penjelasan Pak Ustadz. Itu kan ini berarti mulai pengungkapan satu rahasia Allah dari dosa seseorang melalui sakitnya. Seperti itu Pak Ustadz. Itu cara Allah aja mengungkapkan gitu Pak Ustadz. Bukan mengungkapkan. Itu mengingatkan istilahnya. Kepada hamba-hambanya agar paham. Satu sisi hambanya kembali kepada Allah dengan salah satunya. Waisariwu ilamakafiratimirabikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Berarti tobat. Mohon ampun. Wattubu ilallah hijamiyan ayuhal mu'minun. Nah, jelas. Dan banyaklah kamu terubat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman. Seperti itu. Caranya itu itu. Di titik mana? Kalau sariawan ya babnya yang ngomong. Kalau pusing di kepala babnya yang suuzon. Merasa benar. Dan sebagainya. Kan seperti itu. Banyak sebenarnya. Kalau tangan di tempat kerjaan. Mana tangan yang mana? Itu bisa kok satu persatu. Jadi punya analogi-analogi gitu Pak Sadiq. Itu besok. Itu nanti seseorang itu disiksa. Di neraka. Kan tubuhnya orang itu sebenarnya. Kenapa yang disiksa? Ya karena tubuhnya melakukan dosa. Tubuhnya orang itu melakukan dosa. Makanya disiksa. Tapi kalau orang Islam. Tidak mau taubat tentang apa yang dikerjakan. Dia merasa tidak pernah punya dosa. Selesai dia. Dia mati di dunia. Di akhirat. Baru sadar kalau dosanya menumpuk. Karena dia enggak sadar bahwa. Dulu rasanya. Dia enggak punya dosa. Kalau dinasihatin. Kok saya sakit begini? Kenapa ya? Dia tanya. Oh itu kesalahanmu. Walah. Apa-apa kok dosa. Memang benar. Kalau dia enggak percaya. Dia kan berarti dia itu kan. Apa namanya. Istilahnya itu. Berpaling. Berpaling dia dari ayat-ayat Allah. Walaupun dia seorang Islam. Tapi apakah ada seseorang yang terkena sakit. Bukan terkena musibah. Bukan karena buah tangannya Pak Ustaz. Kalau kamu bilang musibah. Ya pasti buah tangannya. Pasti buah tangannya. Ya kasih contoh apa coba. Ini hanya pertanyaan Pak. Enggak apa-apa. Umpamanya. Kamu besok. Umpamanya pulang. Kemudian kamu dimarahin istri. Ini gitu. Nah itu buat tangan saya tuh. Yang mana buat tangan yang dulu. Oh yang dulu. Tahu kan berarti ya. Iya. Tapi kan ada orang yang begini. Iya. Orang pulang. Ya makanya kamu ya. Kamu pulang dimarahin istri. Usahakan enggak punya dosa. Kan ada orang yang begitu. Saya kadang-kadang gitu. Terkata. Aduh terlalu suntok. Kok enggak habis-habis dimarahin. Ustaz. Setiap manusia tuh kan berdosa Ustaz. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Pasti itu ada dosa Ustaz. Setiap kali dia selesai sholat. Dia berdoa dan bertobat tentang dosa-dosa yang sebelum misalnya sholat juhur. Dari subuh sampai sholat juhur. Banyak dosa dia mohon ampuh. Kemudian asal pun demikian. Sampai isat. Nah. Sampai besok-besoknya. Sampai besok. Ini contoh seharian. Contoh ya contoh. Oke. Melakukan dosa bertobat. Melakukan dosa lagi bertobat. Padahal dosa yang sama. Apakah itu tetap diterima? Tobatnya Ustaz. Jadi gini. Sebenarnya. Haji C tadi sudah pinter menurut saya. Sebenarnya itu berarti gak pinter. Bukan. Memang sebenarnya pinter. Jadi. Sudah tahu kalau sejak bangun tidur itu ada kesalahan yang dilakukan. Kemudian. Mohon ampun tobat. Mohon ampun. Mohon ampun. Sampai itu berlagu. Nah. Kalau itu dilakukan kesalahan berkali-kali. Kan harus dipikirin. Kenapa saya melakukan kesalahan ini lagi. Nah. Itulah yang harus dicari caranya. Jangan sampai dua kali. Jangan sampai kedua kali. Masalahnya gini Ustaz. Kita udah marah sama istri ini. Ya kan. Kita bertobat ya. Minta maaf. Eh berikutnya. Masih tetap aja marah lagi. Padahal udah niat gak mau Ustaz. Tapi istilahnya. Godaannya berat untuk diatasi gitu. Jadi gini. Gini. Kalau memang marahnya kepada istri. Itu kan persoalannya. Yang bukan dihaji C-nya. Tapi istrinya gedek. Kan gitu. Diatur istri agar tidak gedek lagi gitu loh. Mau ngasih uang gak ada uang. Kan biasanya gedek kalau uang veres. Bawa lo gak bawa ke toko emas. Bawa aja jalan. Terus biar nge-test gitu ya. Tapi intinya tetap dilatih agar istri itu tidak menjadikan kita itu emosi. Dilatih. Nah itulah yang namanya memberikan masukan. Memberikan nasihat. Mengarahkan. Itu tugasnya pemimpin. Tapi kalau kita yang melakukan lagi. Gak ada apa-apa marah lah. Ini kita. Tapi kalau itu tadi EJJ itu bilang. Istri itu melakukan kesalahan. Sehingga kita emosi. Kan istrinya yang salah. Menurut EJJ loh ya. Salah menurut syariat. Ya istrinya yang harus dibentuk. Harus dibentuk gimana gak salah. Walaupun cara membentuknya. Istrinya itu sampai nangis kekejar. Biarin aja. Karena yang dia lakukan adalah salah. Tanyain. Kalau kamu mau masuk surga apa? Mau masuk neraka? Tanyain. Mau masuk surga? Ya ingin ikutin yang ini. Maunya mulutnya masuk surga. Tapi yang dilakuin. Jalan neraka. Jalan neraka. Jalan neraka. Kan salah dia. Jadi apa yang dia inginkan itu gak sesuai. Mulut dengan perilaku itu gak sesuai. Sama seperti orang yang sholat. Yang diharapkan kita itu tahu. Inna sholatat tanha'anil fasya'i wal mungkar sebenarnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keci dan mungkar. Perbuatan keci itu perbuatan dolem kepada diri sendiri. Mungkar itu kepada orang lain. Nah. Itu kalimat ini kalau gak difikirkan tenang. Ini akan tidak tahu. Makanya orang hanya mencari sholatnya. Dia berharap kalau dia sholatnya itu menurut dia baik. Kan menurut dia tetap. Itu dianggap perbuatan yang lainnya itu beres. Padahal enggak. Dia sholatnya menurut dia baik. Tapi perbuatan lainnya juga tidak beres. Lah kan kalau perbuatannya baik. Perbuatan lainnya tidak beres. Itu kan perbuatan sholat bisa dinilai baik. Perbuatan yang lain mu'amalah yang lain itu tidak baik. Kan itu nanti akan menjadi. Apa namanya. Nanti di akhirnya itu akan ditimbang. Jelas banget itu ya. Itu kan jelas. Jadi jangan punya pikiran langsung hilang. Harus punya rasa takut. Perbuatan baik, ibadah baik kita itu. Apakah mencukupi menghilangkan perbuatan buruk kita. Sholat itu paling mentok 5 menit, 10 menit dengan doanya. Kalau enggak menghayal lah gitu. Kalau enggak mikir. Juga mikir-mikir. Lalu berbuat jelek itu banyak lebih panjang banyaknya. Kan gitu. Nah itu masih merasa sholatnya. Saya itu yakin benar. Lah kan salah jadinya. Sholat kerjakan. Kemudian perbuatan-perbuatan tidak baik. Dijaga agar kita tidak mengerjakan. Itu aja susahnya minta ampun. Selain itu kita jaga. Tadi ya Jiji sudah benar. Tiap kali sholat mohon. Ya Allah jika aku melakukan perbuatan dosa. Yang melanggar firman-firmanmu dalam Quran dan Sunnah Rasulmu. Sejak aku bangun dari tadi pagi sampai subuh sampai duhur ini ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Itu doa itu harus dilantunkan setiap saat. Agar setiap harinya diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu pun banyak para ustadz, para pendakwah, para ulama itu bercerita. Kita itu tidak tahu permohonan ampunan kita kepada Allah. Yang mana yang diampuni, yang diterima. Itu kita tahu. Makanya kalau kita ingin diterima permohonan ampunan kita. Berbuat baiklah di luar kita sholat. Kepada siapa? Pada orang tua. Kepada siapa? Pada istri. Kepada siapa? Pada anak-anak. Kepada siapa? Saudara-saudara kita. Kepada siapa? Anak-anak yatim. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Kepada siapa? Orang berhutang karena kecepat hutang. Kan gitu. Kepada siapa? Banyak loh. Ini kan berbuat baik. Kok iya benar kamu ketawa ketiri kenapa? Tadi janda-janda yang terhantar belum. Oh iya janda. Itu takut saya. Saya takut. Karena saya bilang mamanya. Kepada siapa? Kepada janda-janda. Senang kamu nanti. Loh kan saya nggak salah kan gitu. Awalnya kepada anak yatim. Kok ternyata dulu. Dia udah nyenyil deh. Kok tak tunggu nggak keluar. Enggak. Karena kalau saya sebutin kamu merasa senang nanti kamu. Bisa pulang bilang. Loh ini dibilang nih Allah Ustaz nih. Enggak. Berbuat baik inilah yang nanti dinilai oleh Allah Ta'ala. Dalam berbuat baik ini kita juga harus menjaga. Jangan ujuk. Jangan riak. Jangan bangga. Jangan sombong. Kita jaga. Sehingga penjagaan kita tidak ujuk. Tidak riak. Tidak benggat. Tidak sombong. Inilah akan menjadi amal soleh lagi. Insya Allah begitu ya. Kan begitu. Nah itu makanya sulitnya ya begitu itu. Ustaz. Tadi Ustaz bilang banyak-banyak berbuat baik. Kepada yang disebutkan tadi Ustaz. Mungkin mudah memberikan berbuat baik seperti itu. Namun jika yang kita mau kasih kebaikan-kebaikan atau kita berbuat ini. Ini melakukan sesuatu yang apa ya. Ngeselin gitu loh Ustaz. Istilahnya nyakitin karena dia berbuat fitnah. Dia berbuat gibak kepada dirinya Ustaz. Itu gimana caranya agar berbuat baiknya ini ikhlas Ustaz. Sama yang lain aja kan itu. Sama yang lain itu yang mana tuh. Masa sama yang membuat jengkel. Dari yang lain. Jadi gini sih. Jangan dipotong sih. Pertanyaannya ini anu ini. Tapi memang benar ini sehari-hari. Jadi gini loh. Kalau ada seseorang itu minta tolong. Dengan sungguh-sungguh dia minta tolong. Berarti itu jalan dari Allah tunjuk. Petunjuk dari Allah agar kita menolong atau membantu. Untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Itu petunjuk dari Allah. Persoalan setelah dia kita bantu. Kemudian dia ngomong yang tidak benar. Dia fitnah. Itu urusan dia dengan Allah. Sebelumnya Ustaz. Kalau udah berbuat gak baik terus dia minyak muhamdulillah. Gak apa-apa. Itu tuh gak dari Allah. Lawang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Itu dengan orang-orang Yahudi. Yang buta. Itu sampai didulang. Disuapin. Padahal Rasul itu dimaki-maki. Disalah-salahkan. Dibodoh-bodohkan. Tapi Rasulullah juga santai. Gimana aja Pak. Ayo mau milih yang mana. Contohnya susah. Contoh yang susah itulah. Yang benar-benar mudah-mudahan lurus. Masuk surganya. Kan ini saya kasih contoh. Ini kan. Rasulullah yang nabi kita. Yang kita cintai. Kasih tau kok susah. Memang yang susah itulah. Yang masuk surganya cepat. Jadi kalau tahu dia ngeselin. Diem. Dia kok pinjem. Ya sudah pinjemin. Bismillah. Pinjemin aja. Bismillah. Kasih. Nah kalau dia tiba-tiba baik. Kalau namanya dia membaikin kita. Dia di luar baikin. Gak usah. GR. Memang dia hobinya. Mulutnya begitu. Jadi gak usah GR seperti itu. Itu. Ujian dari Allah Ta'ala. Untuk kita. Bahwa kalau kita dibangga-banggain orang lain. Bangga atau tidak. Kalau kita ditinggi-tinggikan. Jawab. Walilah. Ilham. Itu jawabannya yang benar. Banyak orang Islam yang gak ngerti. Jadi kalau udah jualan kan gak mau. Nah insya Allah. Belajarlah seperti itu. Sehingga. Kita. Istilahnya mengeliminir. Sakit itu muncul di tubuh kita. Apapun. Maksudnya kalau tadi. Haji udah. Dijelai-jelaiin. Kemudian dia pinjem. Ya kasih. Itu berarti. Hati. Ini yang berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan benci. Berhubungan dengan dendam. Berhubungan dengan marah ini. Kalau haji itu mau memberikan. Hancur. Jin yang ada di hati kita itu. Akan keluar dia otomatis. Padahal ada kesempatan untuk membalas. Iya tapi gak usah. Istilahnya ada kesempatan untuk membalas. Tapi. Dikerjakan kebaikan. Iya. Istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kita itu. Dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Sama Rasulullah itu. Balaslah dengan yang baik. Istilahnya. Jadi. Tidak perlu dengan dendam. Biasa saja. Kalau uangnya gak kembali. Ikhlaskan. Karena memang Allah itu. Sudah memberikan pengetahuan kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah. Bahwa. Kalau seseorang itu. Tidak mampu membayar hutang. Hutangnya. Ikhlaskan. Karena itu. Hutang itu akan menjadi. Sedekah. Sedekah kita. Tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat. Itulah jual beli. Dengan Allah itu itu. Jual beli. Dengan Allah itu itu. Jadi kita ikhlaskan. Kalau dia gak bisa membayar. Ikhlaskan. Kalau kita ditipu. Tersenyumlah. Ikhlaskan. Kalau ikhlaskan. Bukan dia yang terlepas. Bukan. Kitanya aman dihadapan Allah. Dia tetap menipu. Dia punya. Punya desain. Catatan. Dosa sendiri dihadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah mudah-mudahan. Kalau paham. Bagaimana caranya menyesuaikan sakit. Yaitu dengan taubat. Mohon ampun. Kalau tadi di mulut. Ya mohon ampun. Tenang. Cara berbicara. Tekanan. Kalimat. Yang salah. Yang dosa. Kalau di kepala. Suuzon. Merasa benar. Melamun. Dan sebagainya. Kalau deg-deg-deg-deg-deg-deg. Yang cemas. Yang khawatir. Yang takut. Yang tinggi. Mohonkan ampunan. Kepada Allah Ta'ala. Itu caranya. Mohon ampun terus. Insya Allah nantikan. Allah mengendorkan. Mengendorkan. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Insya Allah. Wallahu'ala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Bagaimana analisa-analisa yang bisa menyebabkan sakit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami yang lain.